Intro Coklat adalah salah satu produk konveksionari yang sangat digemari Tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di dunia Saat ini, industri pengolahan coklat tidak hanya didominasi oleh industri besar Tapi juga oleh unit usaha kecil menengah Khusus untuk industri menengah, sistem bisnis yang berkembang adalah industri Bintubar Dimana coklat diolah dalam skala kecil menengah Mulai dari biji hingga menjadi coklat batang Karena kepopulerannya, industri pengolahan coklat tumbuh semakin banyak di Indonesia Industri Bintubar menekankan keunikannya pada bahan baku yang berbasis varietas ataupun kewilayahan Oleh karena itu, coklat dibuat dengan skala kecil, eksklusif dengan biji dari wilayah tertentu atau varietas tertentu Tingginya popularitas coklat Bintubar menarik banyak minat petani kakau atau UMKM untuk memproduksi coklat Bintubar Untuk mempermudah proses pembuatan coklat skala kecil menengah Tim kakau coklat teknik pertanian dan biosistem FTP UGM Memperkenalkan Small Scale Chocolate Processing System ke UMKM Ataupun industri coklat skala kecil menengah Proses pembuatan coklat diawali dengan penyangrayan Penyangrayan dilakukan untuk membentuk aroma coklat yang baik sekaligus menghilangkan aroma yang tidak dikendaki Penyangrayan di tingkat UMKM dilakukan dengan beberapa cara Misalnya dengan menggunakan roaster, oven, ataupun secara tradisional menggunakan wajan atau gerabah Penggunaan wajan atau gerabah masih dijumpai sampai saat ini Mengingat kepraktisannya dan juga nilai keunikan yang dapat menambah daya tarik wisatawan untuk berkunjung Setelah biji kakau selesai disangrayan, biji kakau harus dipastakan terlebih dahulu Untuk mempermudah dan mempercepat proses penggerinduran Dari pemasta yang didesain khusus, keping biji kakau dapat secara cepat diperkecil ukurannya Hingga menjadi pasta yang sudah keluar minyaknya Mesin pemasta terbagi menjadi beberapa bagian Antara lain, hopper yang berfungsi sebagai tempat masuknya bahan Bulir untuk mengumpankan keping biji kakau ke bagian pisau bercaca Pengumpanan yang terus-menerus menyebabkan biji kakau yang sudah tercaca Terdorong keluar dalam bentuk pasta Setelah pasta terbentuk, selanjutnya pasta dimasukkan ke dalam mesin melenggar Pasta dicampur dengan bahan baku coklat lainnya Seperti susu bubuk ataupun gula Selanjutnya, bahan baku di grinder selama beberapa jam Untuk mendapatkan pasta coklat dengan ukuran partikel di bawah 30 mikron Untuk menjamin kualitas aroma yang lebih baik Sebelum coklat di grinder menggunakan melenger Campuran bahan baku dapat dicampur dan diaduk secara intensif Berkumpa vakum di dalam mixer dengan suhu terkontrol Setelah pengerinderan di dalam mesin melenger selesai dilakukan Coklat selanjutnya mengalami proses tampering untuk membentuk kristal coklat Setelah itu, coklat dicetak hingga siap dikemas atau dihidangkan Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton